Reda Gaudiamo Hai Erwin Hai Red Aduh lama sekali ya gak ketemu ya Terlalu lama Ada sebuah Title Reda Gaudiamo Seniman Pengrajin kata Pelukis cerita Wah bagus bombs Wah really Iya Mungkin Penulis mungkin iya Tapi lebih karena Selama bekerja Dari zaman masih kuliah Sampai hari ini ya Alat kerja saya Paculnya gitu ya Cuma satu menulis Nah itu jadi Yang tadinya hanya ya karena Sebagai wartawan Jurnalis maka harus menulis Wartawan jurnalis editor and chief Oh iya Jangan lupa loh Oh iya Di majalah Beken Kosopolitan Iya Iya Terus kemudian ketika jadi publisher Beberapa majalah lifestyle Semua alat kerjanya sama Semua alat kerjanya sama Cuma Menulis Saya pikir kalau alat kerja saya Berbeda dari satu tempat ke tempat lain Mungkin akan Entah ya Mungkin gak Gak tertarik juga untuk menulis sesuatu Tapi karena kerjaannya memang Menulis Bermain dengan kata Di iklan begitu Di majalah begitu Di corporate communication juga begitu Sehingga jadi Terbiasa ya Jadi terbiasa Mungkin seperti Erwin dengan Communication ya Karena sejak dulu kan Communication Jadi emang Darah daging Iya Di DNA kita Iya Tapi terus terang saya baru menyadari bahwa Menulis menjadi Alat kerja itu baru belakangan banget Ketika Sudah Mungkin sejak Ketika Mau lepas dari Total ya Dari total EP Indonesia Perusahaan Migas Perancis Pekerjaan kantor saya yang terakhir Itu baru terasa bahwa Eh ternyata selama ini Pekerjaan saya itu Semua terkait menulis Semuanya Dan Pada tahun-tahun itu baru Saya mulai mengeluarkan buku Terus kemudian bukunya ada yang naksir Untuk terbit di Negeri orang gitu Jadi baru Oh ya selama ini Alat kerjaku itu ya Dan tanpa sadar Selama ini diasah gitu Dengan berbagai tantangan Jadi Ya akhirnya jadi Itulah terus yang nempel Akhirnya tujuh buku Sudah diterbitkan Dilahirkan Ada tiga buku Yang kemudian Dipublish di Inggris Ya Dengan publishing Dari UK Ya Dua buku buat anak-anak Satu buku Kumpulan puisi Kumpulan cerpen Kumpulan cerpen Ya You are so amazing But it just happened I mean it just happened Saya gak pernah merencanakan Bahwa buku ini Akan terbit di Inggris Jadi ada Buku ini dibawa Ke pameran buku Di London Tau-taunya Seorang Pemilik Seorang publisher Dari Inggris Melihat buku itu Terus tertarik Lalu dia bilang Saya boleh Beli rights-nya Untuk terjemahkan Ke bahasa Inggris Lalu Pada waktu itu Saya sedang Sedang berduka cita Sekali Karena partner Menyanyi saya Baru tutup usia Ari Meninggal Lalu kemudian Eh Dapat kabar itu Wah sangat menyenangkan Kemudian Lagi Senang-senang gitu Dapat Kesempatan untuk Residensi di Inggris Selama dua bulan Terus jadi yang Wah Oke Ya Penghiburan yang luar biasa ya Begitulah Terus juga jadi musisi Iya Kalau musisi Ceritanya Dari zaman kampus Sudah main musik Tetapi ketika Nah itu gue gak tau tuh Oh iya Gue gak tau sama sekali Waktu gue ketemu Lu kan lu jadi editor-in-chief Iya betul Dan gue gak tau apapun Tentang kemampuan bermusikmu Secara sengaja Saya memang menyembunyikan Oh Dengan sengaja menyembunyikan Jadi Kegiatan menyanyi Tadinya saya pikir Nanti gue udah lulus Kelar Kayaknya gak akan nyanyi-nyanyi lagi Karena itu kayaknya Kayaknya Kegiatan nongkrong-nongkrong gitu ya Oh ternyata setelah lulus Masih udah mulai kerja Tetap ada ajakan nyanyi Tapi saya selalu Hanya bisa terima Sabtu minggu aja ya Sabtu minggu aja Sabtu minggu Nah beberapa kantor tempat Saya bekerja Itu Ya lihat-lihat Situasi lah ya Kayaknya Kalau ketawa nyanyi bahaya nih Bahayanya apa sih Bahayanya tuh dikiranya Gak konsentrasi kerja Dikiranya nanti Lebih Lebih memikirkan nyanyi Lebih Lebih Passionate Kemenyanyi Dan Banyak Perusahaannya tempat saya bekerja Keliatannya seperti itu ya Meskipun tidak menimpa Saya ya Menimpa orang lain Tapi kan keliatan Oh ada contoh seperti itu ya Oh bahaya nih Baik-baik Gak usah Jadi memang ditutup Setutup-tutupnya gitu Rapih 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 Dan pada waktu itu kan Gak ada Sosial media ya Belum ada Belum ada Sosial media Jadi ya Beruntung Beruntung sekali Baru tau ketika Pindah ke perusahaan Migas itulah Tiba-tiba Menemukan perusahaan yang Sangat mendukung Apapun yang kita suka Jadi Kalau suka menyanyi Itu ada kelas nyanyinya Ketika suka main gamelan Ada kelas gamelan Suka menari Ada kelas menari Didatangkan guru Untuk itu Saya pikir Lalu ketika Ini menarik banget ya Lalu Waktu si karyawan ini Punya kegiatan di luar Terkait dengan Bakatnya Menyanyi misalnya Oh mereka Gak ribut sama sekali Itu Tenang Nah Jadi tahun 2014 itu Saya baru Benar-benar Oke Kalau gitu Mari kita Biarkan Dunia tau Kalau saya juga Menyanyi gitu Meskipun nyanyi awalnya Udah dari tahun 82 loh Lama sekali Lama sekali Jadi kalau suruh pilih Nyanyi dan menulis Gak bisa milih Gak bisa ya Karena saling berhubungan juga Saling berhubungan Apalagi nyanyian-nyanyian yang Dibawakan ya Semua terkait puisi ya Ben Iya betul Iya jadi Kayaknya sulit ya Untuk memisahkan tuh kayak Gimana ya Gue mendengar Beberapa Lagumu Itu Tenang Oh Makasih Hati tenang Iya Itu yang Gue dapetin Oh oke Oh oke Makasih loh Iya Senang Senang Sebab Terus terang Tidak banyak orang yang suka Dengan lagu seperti itu Jadi ketika didengar Lagunya gimana sih Mau kemana sih lagunya Mana suaranya Dakik-dakik gitu ya kan Terus udah gitu Ini liriknya apa sih Gitu Kayak Misalnya di restoran Kita berdua saja Duduk Aku memesan ilalang panjang Dan bunga rumput Terus kan ngebayangin aja Ilalang dan bunga rumput Di restoran Ruwet ya hidupnya Gitu kan Kan gak Ada orang yang benar-benar yang Gak bisa Menikmati dan gak mau Menikmati itu Karena merasa kayak Gak ngerti Gak tau gitu Oh oke Ada orang kayak gitu Dan gak apa-apa kan Iya Kan Marketnya Beraneka ragam Kalau ini kan Kecil ya Marketnya niche Niche banget Niche banget Dan Ya kayak Tanaman tumbuh subur dong Walaupun dia Tidak luas gitu Tapi dia bertumbuh Iya Tumbuh Ada yang sayang Dan banyak yang sayang Sangat banyak Dan senang Ada marketnya Iya Ada marketnya Dan itu juga Salah satu yang bikin Makanya gue bilang Gue gak bisa Memilih Karena saling terkait Ada Ada Misalnya dalam satu event itu Minta gue Bicara soal buku Sekaligus Sekaligus Nyanyi Ya udah jadi bawa buku Sembari Gendong gitar Gitu kan Jadi ya Sudahlah Jadi kalau orang Ingin Menyebutkan Profesimu Apa reprofesi lo Seniman Mungkin ya Iya kali ya Seniman kali ya Seniman ya Meskipun kayaknya Ih seniman gitu ya Antik Antik Kayaknya Sesuatu ya Gitu tuh Kayak Saya gue gak berasa Seniman-seniman banget sih Gebleknya iya Tapi Artistiknya Not really ya Kayaknya ya Tapi itu di kepala lo Oh ya Itu ada di kepala lo How do you say that? Karena gue kenal lo Udah hampir 25 tahun Gak bisa kabur ya Gak bisa sih Terutama dalam Kemampuan Merangkai kata Itu kan Seni ya Kayak komunikasi kan seni Hidup ini seni Gue sih gak ngebayang ya Pendapat gue Ya Kalau ada orang gak suka seni Ya Kering sih Hah? Kering sih Lurus 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 Gak ada belok-beloknya Gak ada Iya Iya gak? Iya Gue rasa bakal Sangat kering dan Mungkin dia merasa itu Hal yang biasa Tetapi pada satu titik Akan merasa Kosong dan Gue mau apa ya Gitu ya Mungkin ya Ada satu yang hilang Gitu Iya Yang belum dijelajah Iya Karena kan seni membuat kita Jauh lebih Menghargai banyak aspek Oh iya Iya betul Betul Iya kan Red? Banget 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 Iya kan? Iya Kayak ngeliat karya orang Itu kan sesuatu yang keluar dari Ide kreatif Gagasan dia Dan kita Akan memandang itu Sebagai sesuatu yang indah Iya Dan itu Ketika memandang sesuatu yang indah Itu efeknya buat kita Bagus banget gitu Wah Terima kasih ya Sudah bikin kayak gitu Dan saya bisa menikmati Terus kita dapet sesuatu dari itu Apapun ya Pasti sebuah benda seni Karya seni itu ada vibe-nya Itu nambah gitu ke kita Entah berupa energi kah Atau ide kreatif yang lain Rasanya itu pasti Pasti ada sih Apa sih definisi Kekuatan kata-kata Menurut seorang Reda? Kekuatan kata-kata? Iya Itu kan kemampuan lo ya Dari zaman dulu Kuliah Kata-kata tuh hidup Menurut gue Hidup Hidup Dan Setiap pilihan itu Setiap pilihan Yang kita buat terhadap Kata atau kalimat Itu menentukan rasa yang muncul Ketika menulisnya Dan kemudian ketika dibaca orang Sesederhana Kamu bilang Aku bisa kerja Aku bisa Dapat Aku bisa dan aku dapat Aku bisa itu seperti Iya bisa Tapi kayak misalnya begitu Kamu bilang Aku dapat melakukan ini Sama aku bisa melakukan ini Rasa dapat Dan bisa Itu lebih dalam dapat Kalau bisa tuh enteng aja Iya bisa Tapi dapat Aku dapat melakukan ini tuh kayak Aku ada di dalam tuh ada inti Jadi setiap kata tuh punya keluarga makna Punya Punya rasa yang Apa ya Yang punya efek Ketika kita melakukan Mengatakannya Menulisnya Dan membacanya Jadi Itu yang saya pikir Membuat Seorang penulis mungkin ya Menjadi berbeda dengan yang lain Jadi pengalaman seseorang juga Ketika dia menulis Ketika dia membaca Itu akan berpengaruh besar pada Pilihan kata Yang dia pakai Pilihan Kalimat yang dia rangkai Dan dia sampaikan Itu pasti Punya efek yang berbeda Itu sebabnya kita Suka sama penulis A Tapi tidak suka dengan penulis B Kita mati-matian Tergila-gila sama Saya misalnya Tergila-gila sekali Sama tulisannya Yusi Yusi Avianto Pareano Misalnya Tapi Dengan penulis yang lain Kayaknya Satu chapter Terus Lelahayatin ya Kayaknya Lelahayatin ya Kayaknya kelar-kelar Mohon maaf loh Jadi Ya itu Saya pikir Karena kata hidup ya Dan ada rasanya Terima kasih